Halo sahabat Cici Tales, bagaimana keadaan kalian hari ini? Cici doain kalian semuanya dalam keadaan sehat ya Siapkan headset, cemilan, dan mantapkan posisi reban kalian ya Karena film yang bakal kita bahas kali ini gak kalah menegangkan dari film-film sebelumnya Kali ini kita bakal membahas alur cerita sebuah film berjudul The Deep House Yang dirilis pada tahun 2021 Film ini menceritakan tentang dua orang, pasangan muda yang aktif dalam Youtube Konten mereka berisikan tentang penjelajahan atau explore tempat-tempat misterius Ia namanya Youtuber gitu ya, mereka tentunya bakal nekat buat ngedapetin banyak views Demi konten mereka rela melakukan apapun Aku aja yang nonton filmnya sempat ikutan sesak nafas karena melihat scene mereka menemukan rumah kosong yang berada di bawah air Mengapa sebenarnya sebuah rumah sampai terletak di dasar danau? Seberapa seru dan menegangkan film ini? Kita simak videonya sampai habis ya Film berawal dengan diperlihatkannya tokoh utama kita Gadis ini bernama Tina sedangkan pasangannya bernama Ben Jadi mereka berdua ini berpasangan dan aktif dalam Youtube Mereka merekam tempat-tempat misterius Biasanya tempat-tempat ini ditemukan oleh si Ben Tak lupa mereka juga menceritakan sejarah tentang tempat yang mereka telusuri Juga tentang cerita misterius di balik tempat tersebut Beberapa waktu berlalu, tiga bulan kemudian mereka melakukan eksplorasi ke tempat yang lain Jadi mereka berdua ini melakukan perjalanan ke sebuah wilayah yang terletak di Perancis Dari dialog mereka, kita mengetahui kalau mereka bakal mencari sebuah danau Dan mereka melewati sebuah kota yang terlihat sepi Mulai sepinya kota tersebut sehingga banyak bangunan dan rumah-rumah yang berada di sana Hendak dijual oleh pemiliknya Setelah melakukan perjalanan, sampailah mereka di sebuah danau yang dimaksudkan Namun ternyata terlihat di sana banyak sekali para turis dan pengunjung Yang membuat danau tersebut tidak terlihat begitu istimewa Ya bukan menjadi suatu hal yang rahasia lagi Ben merasa tidak puas dengan view dari video-video mereka sebelumnya Yang rasanya masih sedikit Jadi dia ingin melakukan tantangan yang baru Sedangkan si Tina, ceweknya mengatakan Apa salahnya kalau mereka menikmati sesekali untuk menjadi turis biasa Ben pun setuju dan dia pun membeli dua minuman Dan di sana ternyata dia bertemu dengan seorang pria tua Pria itu bernama Pierre Ternyata dia adalah penduduk setempat Pria itu sempat mengatakan kalau danau yang mereka lihat saat sekarang ini Itu hanyalah danau biasa Yang berada di bawahnya hanyalah puing-puing reruntuhan Pria tua itu sempat mengatakan kalau dia mengetahui sebuah danau misterius Yang layak untuk diobservasi oleh mereka berdua ini Danau tersebut terletak jauh di dalam hutan dan itu akan membuatnya semakin misterius Tina awalnya tidak menyetujui perjalanan tersebut Namun karena cowoknya meyakinkan kalau mereka bakal berkunjung sebentar saja dan menyelam untuk beberapa saat Akhirnya mereka pun melakukan perjalanan juga bersama pria tua tadi yang bernama Pierre Namun pria tua ini terlihat selalu memperhatikan Tina Itu sepertinya membuat Tina agak merasa risih Lalu sampailah mereka di sebuah wilayah yang bernama Forest Cantaloupe Ben yang menceritahu tentang wilayah tempat tersebut Dia pun menemukan cerita tentang kejadian banjir 50 tahun yang lalu Jadi sebuah desa yang berada di lembah itu dikosongkan dan banjir dibiarkan menggenangi lembah tersebut Itulah asal mula danau tersebut terbentuk Pria tua ini mengatakan kalau mereka tidak akan bisa mengakses danau tersebut dengan hanya menggunakan mobil Nantinya mereka akan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki Jalan kaki mereka agak sedikit jauh dan melewati hutan lalu sampailah mereka di pinggiran danau Padahal Pierre si pria tua yang mereka temui ini baru mereka kenal pada hari ini Namun mereka begitu mempercayai pria tersebut Pria itu pun memperhatikan Ben dan Tina yang sedang mempersiapkan diri Dengan peralatan mereka yaitu peralatan untuk menyelam Juga alat yang dibawa oleh Ben Berupa drone alias kamera bawah air yang bisa mengikuti kemanapun mereka bergerak Ben menamai drone bawah airnya itu dengan nama Tom Oksigen yang mereka miliki akan membuat mereka bisa bertahan bernafas di bawah air selama 60 menit Ditambah dengan kemampuan mereka menahan nafas sekitar beberapa menit Ben pun berjanji kalau mereka hanya akan menjelajah di bawah sana hanya untuk beberapa saat Lalu setelahnya mereka bakal melakukan perjalanan berikutnya Mereka juga sudah merencanakan untuk melangsungkan pernikahan Pierre mengatakan kepada mereka berdua Kalau di bawah sana kalian nantinya bakal menemukan sebuah tangga Maka kalian harus mengikuti tangga tersebut untuk menemukan sebuah rumah Mereka pun memulai penyelaman dan disini mereka bisa berkomunikasi melalui sebuah radio yang terhubung ke alat mereka Tina juga menyatakan ketakutannya terhadap pria tua yang sedari tadi selalu memperhatikannya dengan tatapan yang membuat Tina merasa risih Semoga saja mobil mereka tidak dibawa lari oleh pria tersebut Nah ini dia drone bawah air yang selalu mengikuti pergerakan mereka Mereka sempat menemukan bangkai mobil Ya kalau seandainya di dalam danau menemukan hal seperti ini itu adalah hal yang biasa Bisa saja terjadinya kecelakaan lalu lintas yang membuat mobil tersebut tenggelam ke bawah danau Mereka menemukan banyak ikan-ikan lalu mereka pun melihat sebuah tangga yang menuntun mereka semakin dalam Sampailah akhirnya mereka tiba di sebuah rumah Tepatnya mereka sekarang berada di depan pagar Yang di depannya terdapat bermacam-macam jimat Juga terdapat tulisan untuk tidak boleh memasuki rumah tersebut Ya walaupun rumah itu berpagar Tentunya karena mereka sekarang berenang mereka bisa melewati bagian atas Mereka pun hendak mengeksplore ke dalam Rumah tersebut bernama Montagnac Alias ini adalah rumah dari sebuah keluarga yang bernama Montagnac Mereka baru berada di bagian bawah tanah Ternyata mereka melihat ke atas rumah tersebut terlihat begitu besar Mereka pun lalu mencari tahu dimana kira-kira mereka bisa mengakses masuk Mereka melihat bagian jendela, bagian cerobong asap Dan sampailah akhirnya mereka melihat di bagian lantai atas Ternyata ada sebuah jendela yang bisa diakses Nah ini dia fungsi dari kamera drone bawah airnya Karena mereka tidak mungkin meresikokan diri untuk masuk terlebih dahulu Maka kameranya dululah yang masuk untuk melihat keadaan sekitar Walaupun rumah ini terletak di bawah air Tidak terdapat banyak benda-benda yang mengapung ke atas Seperti yang bisa kalian lihat Pajangan-pajangan masih tertata di atas meja Namun sebagian benda-benda lainnya memang terlihat rapung Seperti kursi-kursi dan juga berbagai mainan lainnya Mereka sempat dikejutkan ketika tidak sengaja menemukan sebuah boneka Mereka juga kerap kali mengecek persediaan oksigen yang berada di tabung mereka Di dalam komunikasi di antara mereka Tina tidak sengaja mendengar suara-suara Dia kira itu adalah suaranya Ben Padahal Ben tidak mengucapkan sepatah katapun Mereka melanjutkan eksplorasi Dan melihat benda-benda seperti senapan, foto keluarga Namun foto keluarganya terlihat aneh dan menyeramkan Pajangan lainnya seperti tengkorak dari binatang buruan Mereka juga mengatakan kepada para pengikut mereka di Youtube Ya seperti sapaan untuk jangan lupa like dan subscribe Mereka lalu menemukan sebuah pintu yang ternyata itu adalah sebuah kamar Mereka pun melihat-lihat keadaan di dalam Tapi sangat aneh sekali bagaimana mungkin rumah yang sudah terendam Lebih dari 50 tahun lamanya masih dalam keadaan baik-baik saja Ya seharusnya apapun yang tertempel di dinding Seperti yang terbuat dari kertas Baik itu wallpaper dan lain-lainnya Tentunya akan terkikis oleh air Tiba-tiba Ben dikejutkan dengan adanya sosok bayangan Dari terlihat itu seperti tubuh manusia Yang berada di dalam kelambu di atas tempat tidur Tina tentunya merasa takut dengan Ben yang seperti itu Karena Tina tidak terima kalau seandainya Ben malah ngerjain dia Kita yang menonton film ini sempat melihat beberapa glitch Yang dialami oleh kamera bawah air miliknya Ben Tiba-tiba juga lampu yang mereka pakai pun mati Itu membuat mereka sedikit takut Ben memberanikan dirinya untuk membuka kelambu tersebut Namun dia tidak menemukan apapun Ben yakin sekali kalau tadinya dia melihat bayangan sosok dari manusia Namun Tina yang kesakutan akhirnya mereka memutuskan untuk melupakan apa yang sudah dilihat oleh Ben Drone kamera bawah air yang tadinya sempat glitch Akhirnya direset ulang oleh Ben Lalu mereka melanjutkan eksplorasi Mereka lalu mengikuti tangga menuju bawah tanah Mereka juga lalu melihat sebuah pintu yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah ruangan Yang mereka lihat terdapat goresan-goresan Seolah-olah ada seseorang yang sudah pernah terperangkap di dalam sana Mereka juga tidak sengaja mendengar suara musik alias bentuman piano Mereka curiganya apakah juga ada penyelam lain di dalam rumah tersebut Mereka lalu pergi ke ruangan dapur Namun kamera hanya melihat benda-benda yang melayang Ben pun mengatakan biasanya kamera tersebut akan mendeteksi sebuah pergerakan manusia Namun setelah mereka mengikuti kamera tersebut Mereka pun juga tidak melihat apapun Mereka juga akhirnya menemukan piano yang mereka curigai sudah berbunyi Namun ternyata piano tersebut sudah dalam keadaan tua Dan tidak mungkin bisa mengeluarkan suara Setelah mereka melewati beberapa hal yang aneh tadi Seperti melihat bayangan manusia Goresan cakaran di pintu Dan suara-suara aneh Itu membuat Sina sedikit merasa tidak nyaman Namun Ben meyakinkan Sina Dengan mereka merekam semua ini Nantinya mereka bakal mendapatkan penonton yang lebih banyak Dia ingin menjelajah lebih ke dalam Agar mereka bisa saja menemukan hal-hal menarik lainnya Namun mereka tetap merekam apa yang mereka rasakan Seperti mereka merasa takut Namun mereka tetap akan melanjutkan perjalanan Sampelah mereka di sebuah ruangan Dimana Ben dan Sina melihat pajangan Berupa potongan berita tentang orang-orang hilang Yang kebanyakan orang hilang tersebut adalah anak-anak Mereka melanjutkan pergi ke lantai bawah Mereka menemukan sebuah dapur Mereka juga menemukan patung Yesus Ternyata dibalik patung Yesus tersebut Mereka melihat ternyata itu adalah sebuah pintu Mereka pun memindahkan patung tersebut Mereka pun lalu memasuki ruangan tersebut Walaupun di dalamnya terlihat lebih gelap dari ruangan-ruangan sebelumnya Airnya juga terlihat semakin kotor Mereka menemukan alat-alat perkakas Juga menemukan patung dan juga rekaman-rekaman lama Mereka tiba-tiba dibuat sangat ketakutan Ketika mereka melihat ada kaki melayang Itu ternyata adalah mayat yang sedang disekap Dua mayat tersebut adalah laki-laki dan perempuan Mereka tergantung dalam keadaan dirantai Dan juga wajah mereka yang ditutup oleh topeng Yang terbuat dari besi Sina berulang kali mengajak Ben untuk pergi Namun Ben mengatakan dia akan mengambil beberapa gambar Beberapa menit saja sebelum mereka nantinya bakal pergi Meninggalkan rumah tersebut Mereka merekam dua orang yang sedang dirantai dan melayang tersebut Mereka mencurigai dua orang ini mungkin dirantai hidup-hidup Lalu siapakah mereka dan mengapa mereka dipelakukan seperti itu Mereka pun melihat ke bagian bawah tempat dua mayat tersebut melayang Di bawahnya terdapat bentuk dari lambang sebuah pentagram Itu adalah simbol dari pemuja setan Seharusnya dua mayat yang berada di bawah air lebih dari 50 tahun tentunya tidak ada berbentuk lagi Tentunya jika mayat manusia berada di dalam air tidak akan bertahan selama itu Seharusnya mayat manusia selama itu berada di bawah air hanya akan tinggal tengkorak saja Setelahnya mereka sempat berpisah beberapa saat ketika Ben melihat-lihat di bagian belakang pintu yang lainnya Mereka pun mendengar suara-suara lainnya walaupun mereka berada di bawah air ya Mereka tidak tahu itu suara apa Mereka juga melihat patung Yesus yang sudah terjatuh Mereka pun buru-buru untuk meninggalkan tempat tersebut Tina mengatakan kalau sebaiknya mereka menghubungi polisi Karena rumah ini begitu misterius dan sepertinya ini adalah sebuah tempat TKP Mereka lalu pergi ke sebuah jendela di mana mereka tadinya masuk Ternyata jendela tersebut sudah ditutupi oleh batu bata Itu adalah hal yang sangat mustahil Dari mana asalnya batu bata tersebut seolah-olah mereka dibuat tidak bisa meninggalkan rumah itu Tina yang dalam keadaan panik itu tentunya membuat tabung oksigennya terhirup lebih banyak Mereka dituntut untuk bernafas secara normal agar oksigen tersebut bisa bertahan sesuai waktu Ketika Ben sedang berusaha untuk menenangkan Tina Tiba-tiba Tina melihat ada sosok yang misterius dari belakang Ben Yang berusaha untuk menyerang mereka Tina sangat yakin ada seorang wanita di belakang Ben Dan dia juga yakin kalau rumah ini adalah rumah berhantu yang harus segera mereka tinggalkan Berbagai macam cara mereka lakukan untuk mencari jalan keluar Seperti mendobrak pintu, membuka kaca jendela, namun semuanya sia-sia Mereka juga tidak sengaja melihat ikan yang sebelumnya mereka lihat keluar dari rumah ini Ternyata ikannya berada di rumah ini kembali Berarti ada sebuah jalan di mana ikan itu bisa keluar masuk Mereka pun mengikuti ikan itu Namun mereka takut karena ikan itu masuk kembali ke ruangan bawah tanah Ternyata tempat yang dilewati oleh ikan tersebut hanyalah sebuah ventilasi yang dirasa tidak cukup untuk dilewati oleh manusia Mereka lalu melihat lubang yang berada di atas dua mayat yang tergantung tadi yang sekiranya bisa mereka lewati Tina yang sedang mengecek ke atas ternyata dia malah kehilangan Ben sepertinya Ben malah pergi ke tempat lain Tina yang lagi ketakutan tiba-tiba kakinya dijerat oleh rantai yang membuat kakinya berdarah Dia pun gelagapan bernafas lebih banyak sambil meminta tolong memanggil-manggil nama Ben agar Ben kembali ke sisinya Tina ketakutan karena mayat yang sebelumnya berada di tempat tersebut sudah tidak terlihat Melainkan dirinya lah yang sekarang berada di rantai Dia yang semakin ketakutan dan meneriakan nama pacarnya Tiba-tiba Ben pun datang dan mengatakan kalau dia semuanya baik-baik saja Mengapa Tina berteriak-teriak? Ternyata mayat tersebut masih berada di tempat sedia kalah Apakah sebenarnya Tina hanya berhalusinasi? Ben lalu mengecek mayat tersebut dan membuka topengnya Setelah dibuka ternyata wajah dari mayat tersebut sama persis dengan wajah yang berada di lukisan Alias mereka berdua adalah pemilik rumah ini Lalu mereka juga dikejutkan dengan mayat tersebut yang membuka matanya Mayat tersebut tidak lagi terlihat terikat ke rantai dan seolah-olah mengejar mereka berdua Mereka berdua ini tentunya pergi menyelamatkan diri Kalian kebayang gak kalau kita dalam keadaan ketakutan kita hendak berlari Tetapi situasi mereka ini dalam keadaan berenang alias menyelam? Tentunya pergerakan mereka akan sangat lambat dan itu membuat kita juga ikutan sesak nafas Mereka lalu menemukan sebuah ruangan dan berusaha untuk menutup pintu agar mereka tidak dikejar oleh dua mayat tersebut Menemukan sebuah tarowongan alias cerobong asap di mana mereka akan keluar Tetapi situasi yang panik dan ketika mereka melewati tanaman-tanaman sulur dan yang lainnya Mereka pun sempat terpisah dan Ben juga heran karena dirinya sekarang sudah terjebak di sebuah kamar Sedangkan Tina juga berada seorang diri di sana Walaupun mereka terpisah komunikasi tetap terhubung Ben yang sekarang berada di sebuah kamar dia pun melihat lukisan dan tulisan Juga foto dari anggota keluarga tersebut ternyata salah satu anak mereka bernama Pierre Ya Pierre yang sebelumnya pria tua yang mereka temui itulah anak dari pemilik rumah ini Mereka sering saling panggil dengan alat komunikasi mereka Juga layar yang berada di lengannya Ben Walaupun komunikasi mereka sering terputus Ben mengira kalau yang datang itu adalah Tina Ternyata itu adalah makhluk lain Ben pun lalu bersembunyi ke bawah tempat tidur Dan kalian bisa melihat kaki dari hantu atau apalah itu yang sedang mengikuti Ben Ben awalnya sedikit lega karena kaki tersebut kembali keluar kamar Namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan sosok misterius yang mengintipnya ke bawah tempat tidur Tina yang mencari-cari keberadaannya Ben akhirnya berhasil menemukan Ben di kamar tersebut Mereka akhirnya kembali bersama namun Ben sudah dalam keadaan sosok yang berbeda Dia mengecek keadaannya Ben dan oksigen yang berada pada Ben bersisa 12% Sedangkan Tina hanya memiliki 8% Ben mengatakan kalau Tina bakal mati sebelum dirinya Ben benar-benar sudah memiliki suara yang agak sedikit berbeda dari Ben Ben sebelumnya Ketika Tina menyuruh Ben untuk kembali sadar kepada dirinya Lalu Tina tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang menjalar dari dalam bajunya Makhluk tersebut lalu menjalar sampai ke atas dan itu memasuki helm miliknya Tina Makhluk itu ternyata adalah ular kecil yang ingin menguasai tubuhnya Tina Tina tentunya tidak terima Dia pun lalu malah membuka helmnya dan itu membuat makhluk tersebut tidak lagi bisa menguasai dirinya Lalu dia pun dibawa oleh Ben ke sebuah ruangan Di mana di sini Ben menceritakan semuanya Ruangan tersebut terlihat seperti bioskop mini di mana di layarnya terlihat cerita masa lalu Yaitu bapak Montagnac yang botak tadi bersama anaknya yang bernama Pierre Yang menculik anak-anak kecil dan menjadikan mereka tumbal Mungkin itulah tadi kita melihat lambang dari pentagram alias lambang dari pemujaan setan Mungkin mereka melakukan ritual tersebut Dan warga lokal yang datang untuk membalaskan dendam atas kematian anak-anak mereka Namun Pierre berhasil kabur Sedangkan kedua orang tuanya alias pemilik rumah ini dihukum oleh masyarakat dengan digantung dengan rantai dan dibekap dengan topeng penyiksaan Entah kenapa rumah ini terus-terusan membutuhkan tumbal yang dilanjutkan oleh Pierre Dan yang sekarang terjebak di rumah ini adalah Ben dan Tina Tina lalu pergi menyelamatkan diri melewati layar tadi Dia juga mengecek kalau oksigennya tersisa hanya 2% Ben yang dalam keadaan seperti kesurupan mengejar Tina dan mengajak Tina untuk tetap berada di rumah ini Tidak hanya itu hadangan lainnya yang dimiliki oleh Tina Dua orang pasangan pemilik rumah ini juga ingin menghentikan pergerakan mereka Tina yang sudah memukul Ben tiba-tiba Ben kembali tersadar kepada dirinya yang asli Tina yang merasa senang dan bahagia dengan pacarnya yang sudah kembali seperti sedia kalah Tiba-tiba malah dikejutkan dan shock melihat ada hantu yang malah menyerang Ben Ya hantu wanita yang sedari tadi sudah mengikuti mereka dan mengikuti Ben ke dalam kamar Ben yang sudah ditusuk dan mengeluarkan darah tentunya dia tidak lagi bisa diselamatkan Tina mau tidak mau akhirnya pergi menyelamatkan diri seorang diri Tidak lepas dari situ saja Tina yang dihadang oleh 3 hantu bertiga tadi Dia pun berusaha untuk menanggalkan pakaiannya yang berat Juga menanggalkan tabung oksigennya Sekarang Tina hanya mengandalkan kemampuannya menahan nafas di dalam air Dia berusaha menggapai-gapai untuk sampai ke permukaan dan juga dengan meringankan badannya Namun sepertinya Tina hanya telat sedikit saja Dia sudah hampir sampai menuju permukaan dan juga sudah melihat cahaya matahari Namun dia akhirnya benar-benar sudah kehilangan persediaan oksigen di dalam paru-parunya Tina pun akhirnya meninggal sebelum dia bisa mencapai permukaan Kita juga sempat diperlihatkan scene sekilas di akhir film Kalau Pierre kembali membawa mangsa yang lain Dan film pun berakhir Beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari film ini Sebaiknya kita tidak begitu langsung percaya dengan seseorang yang baru saja kita temui Kita juga seharusnya tidak mengabaikan keselamatan hanya demi mendapatkan sebuah konten Apalagi ketika kita melihat beberapa petanda bahaya Sebaiknya kita harus meninggalkan tempat tersebut sebelum terlambat Pada akhirnya ini hanyalah film semata Ambil yang baik-baiknya saja ya Dan inilah akhir dari video kita kali ini Jika kalian suka dengan video dan channel ini Jangan lupa like dan subscribe-nya ya Jangan lupa aktifkan loncengnya Karena video-video selanjutnya bakalan selalu menarik untuk kalian tonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya